Pihak suku dinas pendidikan menengah Jakarta Utara melakukan inspeksi mendadak atau sidak ke sebuah kelompok bermain atau playgroup sekolah St. Monica yang berada di Jalan Danau Indah Raya, Kelurahan Sunter Agung, Tanjung Priok, Jakarta Utara, sidak ini untuk menindaklanjuti kasus pelecehan seksual yang dialami seorang murid berinisial L oleh gurunya sendiri. Sempat terjadi ketegangan antara Kepala Sudin Dikmen Jakarta Utara Mustafa Kemal dengan pihak sekolah lantaran tidak diperkenankan masuk untuk menemui sang kepala sekolah. Terbongkarnya kasus pelecehan seksual terhadap Gocah berusia 3,5 tahun ini setelah L bercerita kepada orang tuanya bahwa dirinya mendapat perlakuan tidak senonoh dari guru perempuan di playgroup tersebut saat sedang mengikuti kegiatan menari. Mengetahui hal itu, ibu korban pun langsung melapor ke polisi. Sementara itu, dari hasil penyelidikan yang dilakukan Sudin Dikmen Jakarta Utara, diketahui bahwa playgroup di sekolah bertaraf internasional tersebut tidak memiliki izin. Sedangkan izin yang ada hanya sampai tingkat pendidikan taman kanak-kanak yang dikeluarkan Sudin Dikdas dengan nomor registrasi 086-085.4225. Terkait kedua pemasalahan tersebut, pihak sekolah menampik atas legalitas sekolah dan kasus pencabulan yang terjadi. Namun, Kasudin Dikmen Jakarta Utara Mustafa Kemal menegaskan bahwa sekolah tersebut tidak memiliki izin dalam menyelenggarakan kelompok bermain. Pihaknya pun akan mengambil tindakan tegas atas pelanggaran yang terjadi dengan membubarkan kegiatan pendidikan itu. Yang pelecehan itu betul atau tidak? Saya tidak ingin memojokkan TK ini, karena kan kalau dia punya kelompok bermain, tadi diakui oleh Bu Emi, mereka punya kelompok bermain. Kelompok bermain itu tidak pernah izin di kita. Iya, tidak pernah izin dan tidak boleh diteruskan kelompok bermainnya kalau memang ada. Jadi dari pengakuan ke TK? Yang melanggar, dia punya kelompok bermain. Kelompok bermain itu tidak pernah izin di kita dan itu tidak boleh dilanjutkan kelompok bermainnya. Terima kasih.